Intro Halo para pemirsa FIBIS News Kembali lagi bersama saya dengan Gani Persetio Aji dalam FIBIS Weekly Sentiment Pada peragangan saham di Bursa Efek Indonesia pekan lalu, IHS Game cukup mengalami konsolidasi di mana sempat menyentuh ke level tertinggi pada pekan lalu di level 4023 namun kembali terkoreksi tajam pada akhir perdagangan di hari Jumat kemarin Ada pun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan IHSG selama sepekan ke depan yaitu di mana dari faktor fundamental positif sendiri masih berasal dari dalam negeri di mana perekonomian Indonesia yang masih cukup solid masih memberikan sentimen positif bagi para pelaku pasar akan pergerakan di Bursa Saham Indonesia Kemudian kinerja emiten yang cukup baik di kuartal pertama sendiri masih memberikan dampak yang positif di mana para pelaku pasar masih yakin akan pergerakan saham-saham di Indonesia masih cukup positif Namun untuk faktor dari fundamental negatif sendiri masih berasal dari Eropa di mana kekhawatiran para pelaku pasar akan keluar dari Yunani dari Uni Eropa masih cukup tinggi hingga pada Juni nanti di mana pemilu kedua akan segera berlangsung Kemudian perekonomian Eropa yang masih cukup labil di mana hal tersebut memberikan tekanan yang kuat terhadap pergerakan di dunia keuangan di Eropa itu sendiri Kemudian adanya pertumbuhan Cina yang melambat pada beberapa kuartal terakhir menambah tekanan terhadap kekhawatiran para pelaku pasar akan kondisi Bursa Saham di Global Sedangkan secara teknikal pada pekan ini IHSG berada pada kondisi yang downtrend di mana dari kelima indikator tersebut semuanya memberikan sinyal yang negatif baik itu daily maupun untuk weekly Jadi secara garis besar pada pekan ini IHSG masih berada pada trend yang beris Dapat dilihat pada chart berikut adalah di mana pada sepekan terakhir IHSG mengalami konsolidasi namun sempat menurun tajam pada perdagangan di akhir pekan kemarin dan untuk supportnya sendiri berada pada level 3860 dengan resisten di level 4020 di mana support dan resisten tersebut merupakan support yang kuat pada beberapa bulan terakhir dan apabila support tersebut tidak dapat menahan penurunan IHSG maka support tersebut IHSG akan terus mengalami penurunan hingga ke level 3700 Sedangkan dapat disimpulkan bahwa pada pekan lalu IHSG berada pada level fundamental maupun teknikal yang sangat beris dan diperkirakan pada pekan ini secara teknikal sendiri akan cenderung mengalami rebound namun tidak terlalu signifikan di mana pada support di level 3860 dipredisikan IHSG akan kembali rebound namun tidak terlalu signifikan sedangkan secara fundamental pada pekan ke depan IHSG masih diselimuti oleh fundamental yang negatif dari Uni Eropa itu sendiri sedangkan secara sektoral dari kesembilan sektor hampir semuanya mengalami tren yang beris hanya tiga sektor yaitu sektor agriculture, sektor industri dasar maupun sektor konsumen cenderung mengalami konsolidasi namun dapat di garis besar bahwa ketiga sektor tersebut masih berada pada sinyal yang beris sedangkan sektor-sektor yang lainnya masih memberikan sinyal yang menurun ya demikian adalah penjelasan saya mengenai pergerakan di Bursa Saham Indonesia pada sepekan ke depan bersama saya dengan Ganden Persetio Haji Salam Fibis